Bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan membahas uji kompetensi 8 ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 Ibu mulai dari soal nomor 1 untuk soal pilihan ganda anak-anak Jika suatu persegi memiliki luas 144 cm persegi, maka panjang sisinya sama dengan titik-titik milimeter Baik, ini untuk luas persegi, ini sama dengan lubusnya adalah sisi kali sisi anak-anak Sisi kali sisi sama dengan luas Ini sisi kuadrat, ini sama dengan luasnya 144 cm persegi anak-anak Jadi, kalau dicari panjang sisi, itu akar kuadrat dari 144 cm persegi Ini sama dengan 12 cm Kalau ukurannya minta ke milimeter, cm ke milimeter itu turun satu, turun satu tingkat Berarti dikali 10, ini sama dengan 120 mm Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C anak-anak, 120 mm Soal nomor 2 anak-anak Aisyah memiliki sebuah kain yang berbentuk persegi panjang Ia berencana menghias sekeliling kain tersebut dengan rendah Jika ternyata rendah yang diperlukan Aisyah paling sedikit 450 cm Salah satu ukuran kain yang dimiliki Aisyah adalah Baik, Ibu bahas soal nomor 2 ini anak-anak Ibu sketsakan untuk persegi panjangnya Di sini ada panjang, di sini ada lebar Dan ini jika rendah yang diperlukan adalah 450 cm anak-anak Untuk membuat ini, membuat hiasan di sekeliling kain ini Ini berarti keliling dari persegi panjang adalah 450 cm Selanjutnya kita cari ukuran panjang dan lebarnya anak-anak Ibu bahaskan di sini 2 kali panjang ditambah lebar Ini sama dengan keliling Berarti panjang ditambah lebar Sama dengan kelilingnya 450 cm anak-anak 450 cm ini Ibu pindah ruaskan dibagi 2 Panjang ditambah lebar sama dengan 225 cm Ini kita cari ukuran panjang apabila ditambah dengan lebar Sama dengan 225 cm Kita cari untuk ukuran mulai dari yang A A 125 panjangnya 125 Lebarnya 100 berarti kalau di jumlah ini Di sini 125 ditambah 100 Sama dengan sudah 225 cm Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A Ini 125 dikali 100 Kalau untuk yang lain ini kalau kita jumlahkan 275 cm 275 cm Ini 325 Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A Nomor 3 Ukuran diagonal-diagonal suatu layang-layang yang memiliki luas 640 cm persegi adalah Baik ini Ibu saya kesakan dulu untuk layang-layangnya Ini di sini D1 Di sini adalah D2 Rumus untuk luas dari layang-layang Luas sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 Ini luas layang-layangnya adalah 640 cm persegi Jadi Ibu tuliskan di sini D1 dikali D2 dibagi 2 Sama dengan 640 cm persegi Ini D1 dikali D2 Sama dengan 640 dikali 2 D1 dikali D2 Sama dengan 0,8,12,280 cm persegi Kita cari anak-anak Dimulai dari yang A Pilihan jawaban A di sini 22 dikali 30 660 Bukan pilihan Ini untuk A Untuk B 32 dikali 40 Sama dengan di sini 0,8,12 Sudah tepat anak-anak Pilihan jawaban B 1280 Apabila kita kalikan 1280 cm persegi Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban B Kutuliskan di sini anak-anak Pilihan jawaban B 32 dikali 40 Soal nomor 4 anak-anak Perhatikan gambar persegi panjang Dan persegi berikut Di sini ada gambar persegi Dengan panjang sisi 8,5 cm Dan di sini ada gambar persegi panjang Dan panjangnya 8,5 cm Jika luas persegi panjang Sama dengan setengah kali luas persegi Lebar persegi panjang tersebut adalah Baik, ibu bahas untuk soal nomor 4 anak-anak Panjang dan lebar Ini panjang dikali lebar Milik persegi panjang Ini sama dengan setengah dikali Luas persegi berarti Sisi dikali dengan sisi Panjangnya 8,5 cm Dikali lebar Sama dengan setengah dikali 8,5 cm Sisinya anak-anak Dikali 8,5 cm Lebar sama dengan setengah Dikali 8,5 cm Dikali 8,5 cm Dibagi 8,5 cm Ini kita cara-cara Dibagi 8,5 cm Disini juga 1 Tinggal setengah kali 8,5 cm 4,25 cm Jadi pilihan jawaban yang tepat disini adalah Pilihan jawaban B anak-anak 4,25 cm Soal nomor 5 anak-anak Disini tertulis nomor 6 Tetapi ibu disini menulis nomor 5 Karena sebelumnya adalah nomor 4 Banyak persegi pada gambar berikut adalah Baik, ini kalau kita amati Dari yang satu-satuan dulu anak-anak Yang satu-satuan Ini kalau kita hitung Ada satu Satu ditambah empat Ini lima Lima ditambah sembilan Ada empat belas Empat belas yang disini ada Empat kali empat Enam belas Berarti ada Tiga puluh Selanjutnya yang empat Satuan Yang empat satuan Kita hitung ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Enam belas Tujuh belas Ada tujuh belas Selanjutnya yang Sembilan satuan Ini yang sembilan satuan Bu hitung dulu Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ini enam Tujuh Ada tujuh Selanjutnya yang paling besar adalah Enam belas satuan Anak-anak Yang enam belas satuan ada Satu Selanjutnya kita jumlahkan Anak-anak Disini Lima Satu Ada Lima puluh Lima Berarti Banyak persegi pada gambar berikut adalah Pilihan jawaban D Yang tepat D Lima puluh Lima Soal nomor Enam Anak-anak Perhatikan gambar berikut Bangun Yang mempunyai luas Terbesar Adalah Baik Kita mulai dari Bangun A Disini ada bangun jajar Genjang anak-anak Ini untuk bangun A Ini Luasnya sama dengan Alas Dikali tinggi Ini Alasnya ada Berapa satuan Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima satuan Dikali dengan tingginya Satu Dua Tiga Empat Lima Tingginya adalah Lima Satuan Perlu anak-anak ketahui Bahwa Alas dengan tinggi Posisinya selalu tegak Lurus Berarti sama dengan Dua puluh lima Dua puluh lima satuan Persegi Selanjutnya untuk gambar yang B Anak-anak Gambar yang B ini adalah Segitiga Rumus luasnya adalah Alas dikali tinggi Dibagi Dua Ini alasnya kita hitung Anak-anak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Alasnya adalah Sepuluh satuan Tingginya adalah Alas dengan tinggi Selalu tegak lurus Anak-anak Satu Dua Tiga Empat Empat Selanjutnya dibagi Dua Empat puluh Dibagi dua Sama dengan Dua puluh Selanjutnya untuk Yang C Anak-anak Yang C Ini adalah Persegi Anak-anak Berarti Luasnya adalah Sisi Dikali Sisi Di sini Sisinya lima Keatasnya juga Di sini lima Sini lima Berarti lima Dikali Lima Sama dengan Dua puluh Lima Ini yang terbesar Ada dua Anak-anak A dan C Jadi pilihan jawaban Yang tepat adalah Pilihan jawaban D Anak-anak Gambar A Dan C Soal nomor Tujuh Anak-anak Tapi di sini Tertulis Soal nomor Delapan Perhatikan Gambar berikut Keliling Bangun pada Gambar di atas Adalah Ini ada Gambar Karena kosong Anak-anak Ini ibu memberi Satu alternatif Yang di sini Ini 4 cm Di sini 4 cm Di sini 6 cm Di sini juga 6 cm Jadi ini kalau Lebarnya ke sini Ini ibu tarik Ke atas ini Menjadi 4 Ditambah 6 Menjadi 10 Dan ke bawahnya Di sini 4 Di sini 6 Kalau kita jumlahkan Juga 10 Ini kalau ibu Seketsakan Seperti ini Anak-anak Ini Di sini Di sini menjadi 4 Tambah 6 cm Berarti sama dengan 10 cm Selanjutnya Yang ke bawah Di sini ini 4 cm Ditambah 6 cm Sama dengan 10 cm Ini kalau kita Tarik garis Anak-anak Ini kita Pindahkan ke sini Kita pindah Yang atas ini Kita pindah Kita pindah Bangunnya menjadi Bangun persegi Seperti ini Jadi kalau kita Mencari Kelilingnya Berarti 4 dikali Sisi Sama dengan 4 kali 10 cm Sama dengan 40 cm Ini ibu hanya Memberi satu alternatif Anak-anak Karena di sini Tidak tersedia Angkanya Jadi pilihan Jawaban yang tepat Adalah Pilihan A 40 cm Nomor 8 Luas daerah Pada gambar Di bawah Adalah Ini sudah Ibu potong Anak-anak Yang di sini Ini untuk Yang pertama ini Persegi panjang Pertama Ibu namakan Bangun ke satu Ini Ibu namakan Bangun ke dua Dan yang di sini Adalah Bangun Ketiga Di sini 6 cm Sisi yang ini Di sini 4 cm Maka Yang di sini Adalah 2 cm Jadi kalau kita Mencari luasnya Ini Berarti L1 Ditambah dengan L2 Ditambah dengan L3 L1 nya 6 cm Dikali 2 cm Enak-anak 6 dikali 2 Ditambah L2 nya Di sini 10 Dikali 2 Ditambah lagi L3 nya adalah Di sini 6 Di sini juga 6 6 dikali 2 Ini Sama dengan 6 kali 2 12 Ditambah 10 kali 2 20 Ditambah 6 kali 2 12 Sama dengan 44 cm Persegi Kita cari Pilihan jawaban yang tepat Di sini Tidak ada Pilihan jawaban yang tepat 44 cm Anak-anak Berarti Ibu tuliskan di sini Tidak Ada Pilihan Jawaban Yang tepat Nomor 9 Anak-anak Perhatikan Gambar persegi A, B, C, D Dan persegi K, L, M, N Di sini ada Persegi A, B, C, D Dan yang di sini Persegi K, L, M, N Jika B adalah Titik pusat Simetri putar Persegi K, L, M, N Maka Luas daerah Yang diarsir Adalah Ini B adalah Simetri putar Dari Persegi K, L, M, N Atau merupakan Titik Pertemuan Dua diagonal Ini anak-anak Maka Ini kalau Diputar Anak-anak Kalau kita putar Bentuknya Seperti ini Sudah Ibu Gambarkan Kalau kita Amati Ini daerah Yang diarsir Ini Luasnya Sama dengan Ini kalau Ibu Beri garis Bantuan Seperti ini Luasnya Menjadi Seperempat Dari Luas Persegi Yang Kecil Jadi Luas Diarsir Ibu Tulis Di sini Luas Diarsir Itu sama dengan Seperempat Dikali Luas K, L, M, N K, L, M, N Seperempat Dikali Delapan CM Dikali Delapan CM Sama dengan Dibagi empat Satu Dibagi empat Dua Sama dengan Enam belas Sentimeter Persegi Beri jawaban Yang tepat Di sini Beri jawaban Anak-anak Ibu Tulis di sini Dan jawaban A 16 Sentimeter Persegi Hal nomor Sepuluh Anak-anak Perhatikan Gambar berikut Jika Luas daerah Yang diarsir 20 cm Persegi Luas daerah Yang tidak Diarsir Adalah Kalau kita Amati Luas daerah Yang tidak Diarsir Ini adalah Luas persegi PGRS Ini Dikurang Dengan Daerah Diarsir Ditambah Dengan Luas Persegi Panjang ABCD Dikurang Dengan Daerah Yang Diarsir Ibu Tulis Di sini Luas Tidak Diarsir Ini Sama Dengan Luas Dari PGRS PGRS Dikurang Dengan Yang Diarsir Adalah 20 cm Persegi 20 cm Persegi Ditambah Dengan Luas ABCD Luas ABCD Dikurang Dengan Luas Diarsir 20 cm Persegi Selanjutnya Kita hitung Untuk Luas PGRS Ini Persegi Di sini Ada Tandanya Persegi Berarti 10 x 10 Dikurang Dengan 20 Ditambah Dengan Luas ABCD Ini 12 x 5 Dikurang 20 Ini Sama Dengan 10 x 10 100 Dikurang 20 Ditambah 12 x 5 60 Dikurang 20 Sama Dengan 80 Ditambah 40 Berarti Luas Tidak Diarsir Adalah 120 cm Persegi Pilihan Jawaban Yang tepat Pilihan Jawaban Oh Ini Ternyata Di sini Dalam Meter Anak Anak Jadi Di sini Tidak Ada Ini Ibu Satuannya Ibu Ganti Dengan Sentimeter Persegi Anak Anak Karena Di sini Tidak Ada Ibu Tulis B Di sini Ibu Tulis B 120 cm Persegi Ibu Ibu Beri catatan Satuan Meter Persegi Diganti Sentimeter Persegi Kalau Jawabannya Meter Persegi Di sini Tidak Ada Pilihan Jawaban Yang tepat Anak Jadi Ibu Beri catatan 120 cm Persegi Tetapi Satuan Meter Persegi Diganti CM Persegi Selanjutkan Membahas Soal Nomor 11 Anak Nilai Panjang FB Dari Jajar Genjang Berikut Adalah Di sini Ada Jajar Genjang ABCD Di sini Sudah Ibu Pindahkan Untuk Bangun Jajar Genjang Ini Perlu Anak Anak Ketahui Bahwa Panjang BC Ini Sama Dengan Panjang AD 10 CM Ibu Pindahkan Ke sini Untuk Bisa Mencari Panjang FB Yang Ada Di sini Ini Untuk Mencari Panjang FB Ini Bisa Kita Gunakan Rumus Luas Rumus Luas Ada Dua Cara Anak Anak Yaitu Dengan Alas AD Tingginya FB Selanjutnya Kalau kita Menggunakan Alas AB Tingginya Adalah AG Ibu Beri Di sini G Untuk Mencari DG Untuk Mencari DG Kita Mencari CE Dulu Anak CE Ini Panjang CE Bisa Kita Ambil Atau Bisa Kerjakan Dengan Teorema Pitagoras Karena Di sini Siku Siku Anak Di sini CE Kwadrat Ini Sama Dengan BC Kwadrat Dikurang Dengan BE Kwadrat Sama Dengan 10 Kwadrat Dikurang Dengan 6 Kwadrat Sama Dengan 100 Dikurang 36 Panjang CE Sama Dengan Akar Kwadrat Dari 64 Sama Dengan 8 Berarti Panjang CE 8 CM Berarti Di sini Panjang DG Juga 8 CM Untuk Mencari Luas Kita Bisa Gunakan Di sini FB Panjang FB Dikali Alas Adalah 10 CM Ini Bu Tulis Ad 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 Ini Alas Dikali Dengan FB Ini Tinggi Tegak Lurus Sama Dengan AB Ini Alas Dikali Dengan Tingginya Adalah DG Ini Ad Sama Dengan 10 Dikali FB Sama Dengan AB Adalah 9 Dikali Dengan DG Adalah 8 Ini selanjutnya panjang FB sama dengan 9 dikali 8 per 10 Sama dengan 72 per 10 Ini sama dengan 7,2 cm Kita cari pilihan jawaban yang tepat Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B 7,2 cm Nomor 12 anak-anak Perhatikan gambar berikut Luas jajar genjang A, B, C, D Gambar di atas adalah Baik ini ada jajar genjang A, B, C, D anak-anak Kalau kita amati tinggi dari jajar genjang ini Kita ambil yang disini yang tegak lurus adalah 8 cm Maka alasnya harus kita pakai yang 10 cm Ini ibu beri bantuan 10 cm Panjang A, D sama dengan B, C 10 cm Kita alasnya tidak memakai yang 12 cm Karena tegak lurusnya ada di 8 dan 10 Jadi luas jajar genjang A, B, C, D adalah alas dikali dengan tinggi Alasnya adalah 10 cm Selanjutnya tingginya adalah 8 cm Sama dengan 80 cm persegi Pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban C anak-anak 80 cm persegi Berdasarkan gambar berikut nilai X adalah Ini adalah gambar bangun layang-layang Di sini yang ditanyakan adalah nilai X Ini anak-anak Kalau di sini ini merupakan segitiga Segitiganya ibu keluarkan di sini Di sini ada tanda sama kaki Ini berarti apabila di sini 50 derajat Ini kakinya ada di sini Berarti di sini 50 derajat Sudut yang di sini juga 50 derajat Yang di sini adalah X derajat Karena bangun ini merupakan bangun segitiga Maka jumlah ketiga sudut dalam ini adalah 180 derajat Berarti ibu tuliskan 50 derajat Ditambah 50 derajat Ditambah X derajat Ini sama dengan 180 derajat X derajat sama dengan 180 derajat Dikurang 100 derajat Ini 50 tambah 50 anak-anak Berarti X derajat sama dengan 80 derajat Jawaban yang tepat adalah pilihan C anak-anak C 80 derajat Kual nomor 14 anak-anak Perhatikan gambar belah ketupat A, B, C, D Sudut A dibanding sudut B Sama dengan 2 dibanding 3 Besar sudut C adalah Di sini ada bangun belah ketupat anak-anak Bangun belah ketupat A, B, C, D Ini sudah ibu pindahkan ke sini Sudut A dibanding sudut B 2 dibanding 3 Perlu anak-anak ketahui bahwa Besar sudut yang berdekatan seperti ini Pada bangun belah ketupat Besarnya adalah 180 derajat Berarti ibu tuliskan di sini Sudut A ditambah sudut B Besarnya sama dengan 180 derajat Berarti kalau kita mencari besar sudut A Ini besar sudut A Sama dengan perbandingannya adalah 2 Dan ini kalau jumlah perbandingannya Kalau 180 derajat Berarti 2 ditambah 3 2 ditambah 3 Perbandingannya adalah 5 Berarti 2 per 5 Dikali 180 derajat Ini sama dengan 2 180 derajat dibagi 5 itu 36 Berarti 2 dikali 36 derajat Sama dengan 72 derajat Selanjutnya untuk sudut B Berarti tinggal 180 derajat Dikurang 72 derajat Ini sudut B besarnya adalah 108 derajat Ini perlu anak-anak ketahui Bahwa besar sudut A Ini sudut yang berhadapan ini Ini sama besar pada bangun belah ketupat Berarti sudut A ini Sama dengan sudut C Sama dengan 72 derajat Berarti besar sudut C adalah 72 derajat Di sini Tidak ada pilihan jawaban yang tepat Anak-anak ibu tuliskan di sini Tidak ada Pilihan Jawaban Yang Tepat Soal nomor 15 Anak-anak Perhatikan gambar di samping Panjang AC adalah Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C Anak-anak Panjang AB 12 cm Panjang BC 15 cm Kalau kita mencari panjang AC Kita gunakan teorima petakuras AC kuadrat Sama dengan B, C Sama dengan BC kuadrat Sisi miringnya ini Kita kurangkan dengan AB kuadrat Sama dengan 15 kuadrat Dikurang 12 kuadrat Sama dengan 225 Dikurang 144 Panjang AC Panjang AC Sama dengan akar kuadrat Dari 81 Panjang AC Sama dengan 9 cm Pilihan jawaban yang tepat Pilihan jawaban C ya anak-anak 9 cm Nomor 16 Anak-anak Perhatikan lukisan berikut Urutan cara melukis garis bagi Pada gambar segitiga KLM yang benar adalah Baik Ibu kasih kunci dulu anak-anak Ini Kalau garis bagi Ini adalah Kuncinya adalah sudut Ini nanti untuk Ayo kita berlatih 8.7 Ibu bahaskan anak-anak Nanti Ini berarti Garis bagi ini Membagi Sudut ini menjadi Dua sama besar Berarti sudut disini Dengan yang disini Sama besar Langkah-langkah Langkah-langkah Untuk melukis Garis bagi ini Garis yang ada Angka keempat ini Langkah yang pertama Kita buat Busur Dengan busur Di titik M Ini adalah yang ketiga Selanjutnya Dari titik yang disini Dari perpotongan Garis MK disini Kita bisa membuat Ini Garis Membuat busur Dengan pusat disini Atau Disini yang lebih dulu Kita buat busur Dengan titik pusat yang ada disini Dua Boleh Satu terlebih dahulu Boleh Dua terlebih dahulu Kita cari Tiga Satu Disini Dua terlebih dahulu Berarti kita Dua Setelah dua Dengan jari-jari yang sama Kita buat dari pusatnya Ada disini Ini satu Dan langkah yang terakhir Kita hubungkan Titik M ini Dengan perpotongan Busur Di langkah ke satu Dan kedua ini Maka Disini langkah keempat Terbentuk Garis bagi Jadi Pilihan jawaban yang tepat Adalah Pilihan jawaban D Tiga Dua Satu Empat Nomor 17 Anak-anak Gambar di bawah ini Segitiga A B E Segitiga B C F Segitiga C D G Dan Segitiga A D H Memiliki bentuk Dan ukuran yang sama Segitiga A B E B C L C D G Dan A D H Memiliki bentuk dan ukuran yang sama Luas persegi A B C D Sama dengan Luas daerah yang diarsir Ibu tulis disini Luas A B C D Sama dengan Luas diarsir Selanjutnya Jika luas A B C D 2 M Anak-anak Maka luas E F G H Yang ditanyakan adalah Luas E F G H Ini Disini Luas daerah Untuk segitiga yang diarsir Dan yang tidak diarsir Ini luasnya sama Anak-anak Ini Luas Diarsir Ini sama dengan Jumlah luas Segitiga Tidak Diarsir Sedangkan Untuk luas A B C D A B C D Luasnya adalah 2 M Ini Kalau kita Amati anak-anak Luas E F G H Ibu Teruskan disini Luas E F G H Ini sama dengan Luas A B C D Ditambah Luas Diarsir Ditambah lagi Luas Tidak Diarsir Ini Sama dengan Luas Diarsir Luas ABCD 2M Luas Diarsir Sama dengan Luas ABCD Tadi Ini Sama dengan 2M Luas Tidak Diarsir Sama dengan Luas Diarsir 2M Jadi Luas EFGH Adalah 6M Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan C 6M Nomor Nomor 18 Jika Luas 1 Persegi Kecil Adalah 4M Persegi Maka Luas Bangun Datar Pada Gambar Di bawah Adalah Baik Ini Gambar Awalnya Adalah Yang Berwarna Merah Selanjutnya Ibu Beri Bantuan Pensil Pensil Yang Disini Ini Kalau Ibu Pindahkan Ke bawah Sini Dan Sekitiga Yang Di atas Tutupkan Disini Maka Bangun Yang Terbentuk Adalah Bangun Jajar Genjang Dengan Alas Ini Alasnya Disini Alas Disini Adalah 1 2 3 4 4 Setengah Luasnya Sama Dengan Alas Dikali Tinggi Ini Alasnya Disini 1 2 3 4 4 Setengah 4,5 Dikali Tingginya Adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 Dikali 8 Selanjutnya Ibu Kalikan Dengan 4 Meter Persegi Karena Tiap Satuannya Luasnya Adalah 4 Meter Persegi Ini Berarti 9 Dikali 4 36 Dikali 4 Meter Persegi Sama Dengan 144 Meter Persegi Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan C 144 Meter Persegi Hal Nomor 19 Perhatikan Gambar Berikut Luas Yang Diarsir Adalah Kalau Kita Amati Luas Daerah Yang Diarsir Ini Adalah Hasil Pengurangan Dari Luas Persegi Panjang Dikurangi Dengan Luas Segi 3 Ini Ketemu Daerah Yang Diarsir Luas Diarsir Ini Sama Dengan Luas Persegi Luas Persegi Panjang Dikurangi Luas Segi 3 Luas Persegi Panjang 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 Adalah 16 cm 16 cm Dikali Lebannya Adalah 6 cm Dikurangi Dengan Luas Segi 3 Alas 8 cm Dikali Tingginya 6 cm Dibagi 2 Ini Sama Dengan 96 cm Persegi Dikurangi Dengan Ini Dibagi 2 1 Dibagi 2 3 24 cm Persegi Ini Sama Dengan 72 cm Persegi Kita cari Pilihan jawaban yang tepat Pilihan jawaban D Pilihan jawaban D 72 cm Persegi Soal Nomor 20 Suatu Kardus Polos Pada Kertas Berbentuk Kubus Volume Kardus Adalah 64.000 cm Kubik Fitri Fitri Memotong Tepat Pada Rusuk Kubus Dan Mengambil Dua Sisi Bagian Samping Kardus Tersebut Fitri Membuat Garis Pada Satu Potong Sisi Kardus Dan Diperoleh Satu Segitiga Siku-siku Yang Perbandingan Dua Sisi Siku-siku Adalah Satu Dibanding Dua Pada Satu Potongan Sisi Kardus Yang Lain Dilukis Satu Segitiga Sama Kaki Lihat Dikambar Ini Disini Satu Dibanding Dua Perbandingannya Untuk Segitiga Siku-siku Untuk Segitiga Yang Ini Luasnya Ini Segitiga Sama Kaki Anak Anak Jika Ternyata Dua Segitiga Ini Sama Luasnya Maka Panjang Sisi Yang Sama Pada Segitiga Sama Kaki Adalah Titik-titik Sentimeter Baik Ibu Bahas Soal Nomor 20 Disini Untuk Segitiga Yang Pertama Ini Terlebih Dahulu Kita Cari Panjang Sisi Dari Persegi Ini Dengan Memasukkan Kedalam Rumus Volume Kubus Anak Rusuk Dikali Rusuk Dikali Rusuk Ini Sama Dengan Volume Kubus Rusuk Pangkat Tiga Sama Dengan Volume Kubus Jadi Kalau Kita Diminta Mencari Panjang Rusuk Atau Panjang Sisi Ini Atau Sisi Anak Ini Adalah Akar Pangkat Tiga Dari Volume Ini Volume Tadi 64 Terus Dulu 64 Ribu Sentimeter Kubik Berarti Panjang Rusuk Atau Panjang Sisi Dari Persegi Ini Adalah 40 cm Panjang Sisinya 40 cm Berarti Untuk Panjang Segitiga Siku Siku Yang Disini Panjang Nya Adalah 40 cm Selanjutnya Disini Ini Adalah Setengahnya Segitiganya Ini Saja Bu Ambil Ini Adalah 20 cm Selanjutnya Karena Luasnya Sama Ini Luasnya Sama Ini Karena Dalam Satu Kubus Ini Berarti Panjang Segitiga Yang Segitiga Sama Kaki Disini Panjang Adalah 40 cm Selanjutnya Tingginya Juga 20 cm Disini 20 cm Disini Juga 20 cm Disini 20 cm Disini 20 cm Ibu Lengkapi Saja Disini 20 cm Kalau Kita Mencari Panjang Sisi Yang Sama Ini Ibu Ambil Satu Segitiga Yang Ada Disini Disini Juga 20 cm Ini Tingginya 20 cm Ibu Ambil Segitiga Yang Diluar Ini Saja Disini 20 cm 20 cm Ini Siku Sikunya Disini Selanjutnya Kita Cari Panjang Ini Ibu Namakan Dengan A Kita Masukkan Kedalam Teorema Pitagoras A Kuadrat Ini Sama Dengan 20 Kuadrat Ditambah Dengan 20 Kuadrat Ini Sama Dengan 20 Dikuadratkan 400 Ditambah Lagi Dengan 400 Sama Dengan 2 Kali 400 Ini A Sama Dengan Akar Kuadrat Dari Ibu Balik Anak 400 Yang Ditaruh Di Depan Dikali 2 Ini A Sama Dengan 400 Di Akar Kuadratkan 20 Dan Akar 2 Tetap Dalam Bentuk Akar A Sama Dengan 20 Akar 2 cm I Meten 2 3 2 3 2 11